Intro Halo guys, Andika Mahesa buka suara terkait video Ayu Ting Ting yang tendang dirinya di sebuah acara Kembali mencuat soal video Andika Mahesa yang ditendang Ayu Ting Ting di acara sore Yang membuat seorang netter membuat petisi yang menyebut Ayu Ting Ting tak layak di televisi Merupakan artis yang tak punya attitude Bahkan kejadian ini sampai merembet ke event gunawan yang gara-gara membela Ayu Ting Ting sampai-sampai ucapannya dianggap menghina profesi pembantu Karena kejadian ini, Andika Mahesa ex-kangen band pun buka suara Salah satu kejadian tersebut membuat munculnya petisi blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian Yang membuat Andika malah menjadi kaget, kenapa bisa sampai seheboh dan merembet ke pemboikota Andika mengaku tidak ada masalah dengan Ayu Ting Ting Gak terjadi apa-apa sebenarnya, gue lagi duduk tiba-tiba Ayu datang gitu aja, jelas Andika Dan saat itu, Andika seolah-olah dituduh bahwa dia telah menyentuh sang biduan Andika Mahesa pun kemudian bersumpah, ia tak melakukan hal taksopan itu Disangkain gue pegang rocknya lah, pegang ini demi Allah gue gak pernah tutur Andika Gue orangnya beretika kok, kalau gini-gini Ungkap Andika Lalu Andika menekankan, atas adanya kejadian tersebut Vokalis kangen band ini masih berhubungan baik dengan pelantun alamat palsu itu Andika menganggap bahwa apa yang terjadi saat itu hanyalah sebatas candaan saat bekerja Karena tentukan pekerjaan, kadang geladi, ada skenario yang harus dimainkan Ada sketsa yang harus dimainkan, mungkin ada gimmick, kata Andika Andika atau Babang Tamfan juga heran sampai muncul petisi boykot Ayo Ting Ting Yang saat ini sudah tembus 75 ribu lebih Dan terus bertambah yang artinya sudah melebihi target Akankah petisi ini berlaku atau hanya sekedar petisi saja Akankah Ayo Ting Ting benar-benar diboykot gara-gara petisi ini Terima kasih telah menonton